Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara sekalian peserta mata kuliah digital entrepreneurship semester awal 2020-2021. Selamat pagi juga untuk Pak Ahyar. Terima kasih sudah bersedia bergabung kembali di hari ini untuk sesi kedua desain sprint. Memudahkan Pak Ahyar dan semua saudara-saudara mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan kita bisa jalankan kelas ini secara baik, secara lengkap. Dan memudahkan kita mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Oke, hari ini masih sesi desain sprint seperti yang saya sampaikan tadi. Saya berharap bahwa dari sesi pertama kemarin untuk melakukan understanding, melakukan pemahaman, menggali pemahaman kita tentang user dan produk yang akan kita sajikan kepada mereka. Saya kira, saya berharap bahwa saudara-saudara tim ini sudah melakukan proses dalam waktu berapa hari kemarin untuk betul-betul mendapatkan karakteristik user yang ingin ditarget dan mendapatkan goals serta apa bentuk-bentuk layanan yang akan disajikan kepada user. Nah, hari ini masuk ke bagian, kalau tidak salah, define ya. Nah, tentu kita tidak lagi dengan barang mentah. Jadi, harusnya sudah baku apa yang sudah dikerjakan kemarin, sudah dibenahi dan hari ini kita lanjut pada tahap berikutnya. Ada satu grup yang baru masukkan, ada satu tim yang baru masukkan dokumennya, itu tetap lanjut ya. Jadi, ide apa yang akan Anda kembangkan, itu tetap lanjut. Nanti dokumennya tetap saya simpan sebagai bukti. Jadi, kan bisa saja ide proyek Anda itu berbeda dengan apa yang sudah Anda rumuskan di dokumen kemarin. Dan kemudian saya ingatkan juga lain kali perhatikan aturan-aturan yang sudah saya gariskan. Ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, Anda harus taat pada aturan yang ada. Jadi, baca dan patuhi semua aturan yang sudah kita gariskan dalam kelas ini. Oke, saya kira tidak membuang waktu terlalu banyak. Kita langsung ke sesi Design Sprint dan saya langsung serahkan ke Pak Ahyar Muawal. Silahkan, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Sofyan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, ada-ada sekalian. Hari ini kita lanjut sesuai dengan pengahaman kita minggu lalu ya. Jadi, untuk di Design Sprint ini kita akan kembali ngebahas, sudah ngebahas di bagian Understand. Jadi, mulai dari teman-teman sekalian merumuskan apa saja di sisi problemnya si users, mau wancarainya, kemudian sampai dengan goals yang mereka akan inginkan. Nah, sebelum itu saya harap ada-ada sekalian silahkan buka dulu, apa namanya, dibuka kembali. Yang kemarin ya, yang sudah dibuat. Jadi, yang kemarin sudah dibuat, tolong dibuka kembali Excel-nya. Kita akan lanjutkan merumuskan how might we-nya. Jadi, how might we-nya agar bisa mendefinisikan apa saja sih langkah-langkah yang jadi pertanyaan besarnya kita untuk diseleksi ataupun dikerjakan. Nah, untuk pengidentifikasian dari problem setiap proses, teman-teman membutuhkan namanya how might we. Jadi, how might we ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah bagaimana cara kita berkaitan dengan statement yang sudah kita buat sebelumnya dalam design sprint di tahapan untuk memahami sebuah problem dari sisi customer. Nah, how might we ini adalah teman-teman merumuskannya di sisi pemahaman problems sebelum dia masuk di tengah-tengahnya antara divine. Jadi, how ini lebih ke arah asumsi apa ataupun kesempatan apa yang sebenarnya sudah ada yang bisa disolusikan oleh mereka. Atau yang jadi pertanyaan besarnya kita terkait dengan problem-nya mereka. Nah, kemudian ada Mike ataupun bagaimana cara kita. Mike ini say we don't have to find something. Artinya teman-teman ini tidak bekerja sendiri gitu ya. Tidak bekerja sendiri tapi dalam hal menanyakan apa hal yang bisa menjadi sebuah fitur nantinya. Itu teman-teman bisa tanyakan dalam bentuk how might we. Kemudian we is all about doing this together karena keadaan adalah tim. Jadi, merumuskannya bukan bergerak hanya satu orang atau kita sebut dengan sprint master tadi yang bakalan menulis. Tidak. Tapi yang bakalan menulis di sini adalah seluruh anggota tim. Jadi, harap diperhatikan seluruh anggota tim diwajibkan mengisi nantinya di dalam Excel. Sekali lagi saya katakan bahwa adik-adik sekalian tolong gunakan email karismanya kalian agar bisa masuk gitu ya. Silahkan gunakan email karisma kalian agar bisa masuk karena selain di luar dari email karisma, agak sulit untuk saya setting untuk di bagian permission-nya. Sedangkan kalau kalian gunakan email karisma ini otomatis untuk ngedit-nya sudah dilancarkan. Tidak perlu lagi setting terlalu banyak. Nah, how might we ini bagaimana sih cara perumusannya? Pertama, teman-teman untuk merumuskan jangan buat how might we-nya itu terlalu lebar ya. Jangan buat how might we-nya itu terlalu sempit gitu. Jadi, misalkan gini. Ada problem-nya ya. Problem-nya adalah jarak yang jauh gitu. Jadi, artinya ketika kemarin kalau saya bahas misalkan adalah pasar, pasar online. Jadi, pembeli ini merasa jarak yang jauh, kemudian biayanya terlalu besar juga kalau dia ke pasar. Nah, saya bisa bikin how might we-nya yang spesifik dengan statement-nya. Misalkan, how might we use location to show relevant results? Artinya gini, bagaimana cara kita menggunakan lokasi yang relevan atau menampilkan lokasi yang relevan dengan pencariannya. Misalkan. Nah, jangan bikin how might we yang, ini contoh ya, yang terlalu lebar sama yang terlalu sempit. Misalkan gini. Bagaimana cara kita membuat orang-orang bahagia? Itu terlalu lebar. Itu how might we-nya. Kenapa bisa seperti itu? Ada orang yang bahagia cuma lihat orang senyum saja, dia sudah bahagia. Ada orang bahagia dapat uang 50 ribu. Ada orang yang bahagia, tapi nanti dapat uang 1 miliar. Itu kan terlalu lebar. To abroad. How might we make people happy? Jadi, silakan cek kembali pada saat nanti kalian merumuskan how might we-nya kalian. Jangan sampai how might we-nya itu dibuat terlalu lebar. Satu lagi, jangan merumuskan how might we atau bagaimana cara kita. How might we make the boy, 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 the boy. Artinya, bagaimana cara kita membuat tombol beli menjadi warna biru. Ini kan sangat gampang ya, tinggal diwarnai biru saja. Jadi, suatu pertanyaan ini, ingat teman-teman, jangan buat dia menjadi hal yang terlalu lebar dengan terlalu sempit. Untuk di bagian pemahamannya, gunakanlah pertanyaan yang sifatnya mengacu betul-betul ke bagian statement pada saat kalian wawancarai si customer-nya kalian. Saya coba kasih lihat sampelnya. Misalnya kayak gini ya, jadi yang kemarin saya udah nulis nih. Jadi, user problem dengan bols. Jadi, bu kantoran misalkan. Saya bakalan mengidentifikasi gitu, bu kantoran, di sisi user, bisa jadi dia kan untuk register. Nah, jadi saya bakalan bikin for my QI, memudahkan proses register user. Bagaimana cara kita, bagaimana cara kita memudahkan proses register user. Bagaimana cara kita memudahkan proses register user. Nah, ini kan ada beberapa jawaban nantinya. Bisa jadi dia cuma pakai email, langsung udah otomatis terregister. Mereka nggak masukin nomor HP, kayak seperti Tokopedia ataupun Shopee, nomor HP doang. Nanti dikirimin SMS, nggak bisa login ke aplikasinya Shopee ataupun Tokopedia. Jadi, nggak pakai email. Jadi, untuk merumuskan my QI-nya nantinya kalian akan jawab sendiri di sesi, di siding, dan pada saat merumuskan prototipe-prototipnya. Jadi, di sini kita cukup dulu bikin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berkaitan dengan sisi user. Kemudian kalian bisa lihat contoh di bagian guru. Di bagian guru. How my QI, identifikasi pekerjaan user. Bagaimana cara kita mengidentifikasi pekerjaan user. Gitu ya, mengidentifikasi pekerjaannya si user. Bisa jadi nanti ke depan mungkin bakalan ada pemilihan kolom untuk mengasukkan pekerjaannya si user dan mereka dapat poin kalau menyebut misalkan apakah mereka upload foto KTP-nya. Misalkan, dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Intinya adalah kita mengidentifikasi dari statement-nya kalau dia buruk. Kemudian bisa dilihat dari sisi problem. Problemnya misalkan gini. Home malas mengantri gitu ya. Malas mengantri. 2.2 problemnya. Ada juga problem yang tidak ada waktu ke pasar. Saya bakalan merumuskan how my QI seperti ini. How my QI menampilkan status pesanan sayur. Karena mereka barangnya mau dikirimkan. Gitu ya. Dan mereka kan tidak mau ngantri. Nah, kita bikin how my QI bagaimana cara kita menampilkan status pesanan sayur. Bagaimana cara kita menampilkan status pesanan sayur. Ini kan menimbulkan nanti beberapa jawaban yang teman-teman bisa pikirkan untuk dibuatkan jadi sebuah fitur. Kemudian statement lagi di bagian problem yang berwarna hijau. Susah cari harga yang murah. Problemnya si buruk. Nah, kita bisa bikin nih. How my QI bagaimana cara kita ngelis harga sayur yang paling termurah. Nah, bisa jadi kalian bikin sortir ya. Jadi, ada fitur untuk sortir sayur yang dari mahal ke murah, pemurah ke mahal, atau pencarian sayur yang sesuai dengan harga yang diinginkan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman bisa membuat how my QI-nya. Tempelkan ke bagian users-nya boleh, ke bagian problem-nya boleh. Bagaimana cara ngisinya? Silahkan dibuka dulu file, apa namanya? File dokumen spreadsheet yang kemarin udah share. Saya akan buka cara ngisinya ya. Langsung. Jadi, kebuka seperti ini. Jadi, akan kebuka seperti ini. Ada-ada sekalian nantinya diharapkan untuk membuat, mengisikan di masing-masing di bagian bawahnya. Jadi, kemarin kan udah ngisi nih. Ini juga problem-nya udah ngisi nih, sampai di sini. Nah, silahkan tambahkan aja. Insert lagi one below. Insert lagi one below. Tapi nanti bisa di, apa namanya? Bisa dirapikan ya. Bisa dirapikan kalau kalian udah kerjakan. Jadi, misalkan seperti ini. Jadi, bikin aja how my QI-nya di sini. Tapi, bagusnya kasih penanda ya. Kita kasih penanda warna kuning aja. Jadi, how my QI. Misalkan bagaimana, kalau terlalu panjang gini aja. HMW. Jadi, HMW ini maksudnya adalah bagaimana cara kita. How my QI. Menampilkan, misalkan, pesan pembelian atau apalah. Yang intinya adalah mengidentifikasi si burungan tanda. Seperti ini. Kemudian, tambahin lagi dan seterusnya. Kalau dia nempelnya ke bagian user ya. Nah, bisa juga taruh di sejajarnya aja boleh. Selama dia berkaitan dengan ibu rumah tangga. Kalau sengkomanya butuh kolom lagi yang berkaitan dengan ini, gitu ya. Tinggal nambahin aja di sini. Jadi, insert kolom, hit, right. Jadi, tambahin aja di sini. Ininya, pembatasnya kalian tambahkan. Sisa diatur kembali. Nah, di sini lanjut lagi misalkan ibu rumah tangga. How my QI bagaimana cara kita, gitu ya. Mempermudah apa dan seterusnya. Intinya adalah berkaitan dengan sisi di bagian user-nya. Kemudian, kalau di sini sulit menemukan harga yang murah, gitu ya. How my QI bagaimana cara kita memberikan, misalkan, rekomendasi. Rekomendasi harga murah. Kasih tanda warna kuning, ya. Dan tanda warna kuning. Di samping kanannya lagi, how my QI bagaimana cara kita memberikan informasi harga murah ke harga paling mahal. Misalkan, ini seperti ini ya. Nah, kasih lagi warna kuning. Jadi, kita bisa baca nanti per satu, apa namanya, satu kolom ini. Dia menempelnya ke sini, gitu ya. Nah, kalau ada penambahan lagi yang baru, nanti bikin aja di samping sininya semua, ya. Dia, jadi kali ini kalau how my QI, dia perpanjang ke kanan. Ke kanan, semua. Ke kanan. Kalau dia, misinya kemarin adalah di bagian problem, gitu ya. Di bagian problem, itu semua mainnya di baris. Di baris. Kalau untuk merumuskan how my QI-nya, teman-teman isinya ke kanan. Jadi, nantinya akan agak panjang ke kanan. Ininya nanti mungkin agak bergeser. Itu ya. Kalau pun mau digeser, kalian tinggal cut aja, bisa. Bisa juga di cut. Baru pindahin ke sebelah kanan. Itu ya. Kalau mau agak rapi, nggak apa-apa sih. Biar bukan warna kuning juga di sini. Mau pakai warna hijau juga, boleh. Biar bisa ditahu ya. Warna ini sudah berapa how my QI. Misalkan gini, segera menemukan harga yang murah juga. How my QI bagaimana cara kita. Misalkan ya. Memberikan informasi pembayaran. Potongan hal ini. Memberikan informasi potongan harga dari barang yang murah. Misalkan atau apa. Seperti ini misalkan ya. Ganti aja lagi warnanya dengan warna yang biru. Misalkan. Jadi kita udah tahu di sini ada 1, 2, 3 how my QI. Khusus untuk berkaitan dengan problem. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman. Halo? Anyone? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Hello? Halo, halo. Apa suara saya kedengaran? Aman, Kak. Aman. Oke. Jadi waktunya saya set 20 menit. Sorry, ini mungkin agak lama karena aku mati. Jadi saya akan set sekitar 30 menit. Sembari saya membuka link dari masing-masing kalian. Diingat gitu kemarin nanonya, kalau sudah login pakai karismanya kalian, kalian tinggal, apa namanya? Kalian tinggal buka ini sih. Misalkan gini ya. Sudah login di karisma kalian, pasti bakal muncul ini nih. Gitu. Atau share it with me. Nah, share it with me ini kalian tinggal klik yang mana kemarin yang udah dibuka. Nah, ini nih. Contohnya kayak gini. Baru klik aja. Klik dua kali atau apa, begitu itu sudah masuk. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, silakan untuk dikerjakan. Kalau enggak tahu posisinya di mana, saya share lagi linknya ya. Saya share lagi linknya. Kemudian kalian tinggal klik saja di bagian kolom, apa namanya? Kolom chat di Google Meet. Silakan klik aja linknya di kolom chat Google Meet. Ini, kalau sudah kirimkan, silakan di klik. Kemudian, teman-teman kalian kerjakan. Waktu yang saya berikan adalah 30 menit. Sembari kita ngecek, kalian merumuskan home IP-nya. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, silakan Goodbye. Terima kasih. Aldi, masa di mana? Aldi, timnya kemarin di mana, Aldi? Oke. Itu musakir linknya musakir. Karena apa? Karena musakir ini pakenya bukan email karisma. Saya sudah katakan tadi, tolong pakai email karismanya. Saya coba share ulang ya. Contohnya seperti ini. Oh, sorry Pak. Lupa kan Pak Lekki Melku? Sorry, sorry. Iya, aman-aman. Aldi, ingat timnya kemarin di mana, Aldi? Oke. Kalau Anda ingat bilang ya. Saya carikan lagi. Aldi lupa. Aldi lupa. Oke, saya carikan lagi, Dek. Tunggu ya. Tolong dicatat. Aldi sama Devi ya, timnya. Aldi sama Devi. Devi tidak hadir hari ini, tapi ada Valeri kalau Anda salah ya. Valeri satu tim sama Devi ya? Iya. 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 Sama Sumakmur. Sama Sumakmur. Valeri ada sama Sumakmur ya. Kalau ada Sumakmur, ada Valeri. Timnya berarti... Valeri ya. Di Gusan, silakan buka Gusan ya. Yang ini nih. Yang ini nih. Aldi buka. Cari, ada Excel spreadsheet di Google spreadsheet-nya. Cari, apa namanya, namanya Gusan. Yang mana, Aldi? Ini ya, jadi di hasil desain sprint. Yang ini. Ini ada namanya Gusan. Ini, silakan diklik dua kali. Diklik nanti dua kali, cari namanya Gusan. Nanti akan kebuka seperti ini. Nah, baru deh diisikan seperti ini. Seperti itu ya. Ya. Coba. Bisa, Aldi lakukan. Bisa. Iya. Bisa, benar-benar. Bisa. Coba, 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 berhasil ya. Halo. 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 Mau nanya, mbak. Boleh deh. Silakan, musahkir. Bagaimana caranya? Kan saya kemarin gak sempat masuk, pak. Cuma, mbak. Tanya, bagaimana caranya dibuka dari Google Drive, pak? Buka, sih. Alamatnya kan drive.google.com. Iya, sudah masuk, pak. Mau tak buka kikainnya. Apa nama tinta? Segitiga, baru. Segitiga. Segitiga, pak. Iya, iya. Tunggu, saya bukankan, bukankan ini. Nah, ini. Akhir. Ada juga. Iya. Sudah? Sudah. Sudah, sudah. Iya, silakan dengar jalanan. Ayo. Baik. 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 Nidki Mita, kalau sudah mikir bicara. Biar enggak terganggu yang lain masuk suara. Oh, ya. Oh, ya. Serius. Pak, ya. Pak, ya. Pak, ya. Terima kasih. selamat menikmati 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 Bukal lihat tadi. Bukal lihat tadi. Home IP-nya. Intinya home IP-nya ngisi ke kanan biar ketahuan ya. Dia di bagian ini. Bisa juga sih kalian ingin home IP-nya dalam satu domain warna begini, bolehlah. Intinya nanti kalian bisa petakan gitu ya. Yang mana kalian pilih. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Aldi dengan Ibu, cara ngisinya simple. Kayak gini. Jadi ada satu statement pernyataan seperti ini. Misalkan ada problem, dia tulis tidak punya waktu untuk mencuci. Jadi mungkin bisa kita bikinkan home IP di bawah pertanyaan apa yang berkaitan dengan statement problem-nya kayak gini. Misalkan di sini, tidak punya waktu untuk mencuci. Bagaimana cara kita mengingatkan kepada user waktunya mencuci. Misalkan gitu ya. Jadi home IP bagaimana cara kita mengingatkan pengguna mencuci pakaiannya. Karena ini berkaitan karena dia nggak punya waktu. Jadi mungkin ada pengingat. Dia butuh pengingat. Jadi cara ngisinya seperti ini. Jadi bikin home IP-nya atau pertanyaan yang berkaitan dengan statement yang ini. Gitu. Baru bikin lagi di samping kanan, bikin lagi di sebelah kiri. Atau home IP lagi berkaitan dengan tidak punya waktu. Home IP bagaimana cara kita memutar, apa namanya? Memutar alarm pengingat waktu mencuci. Misalkan seperti itu. Jadi ini sudah ada home IP 2 yang berkaitan dengan satu pernyataan seperti ini. Biasanya teman-teman home IP ini dia dituliskan lagi di dalam sebuah sticky notes. Karena berhubung kita WFH masing-masing. Kuliah dari rumah masing-masing. Makanya kita pakai Google Spreadsheet seperti ini. Jadi cara membacanya cukup baik kolom saja. Yang berkaitan dengan baris. Seperti itu. Silahkan, Dek. Dilanjutkan. Ini contoh saja ya. Yang punyanya dari teman kalian. Ini saya kasih lihat sample-nya yang di saya. Ini ya. Jadi kalau sudah nanti agak rapi kasih gini ya. Biar enak dibaca. Teman-teman. Kalian bisa tarik ke bawah seperti ini. Kalian bisa tarik ke bawah seperti ini. Dulu kasih lebar. Dia punya apa namanya? Lebar baris. Supaya nanti bisa kebaca semua. Seperti ini. Jadi kita tahu untuk yang ini Home IP-nya berkaitan dengan yang ini. Ini bisa dirapikan ya. Kerja sama dengan tim. Oke. Waktunya sisa 16 menit. Waktu sisa 16 menit. Silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk merumuskan Home IP-nya. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Teman-teman memikirkan ini masalah desain produk, di cek kembali. Saya kira kemarin sudah bikin terbaik ini, saya sudah kasih saran sih minggu lalu untuk ini. Targetnya ini siapa yang butuh ini desain produk, siapa ini yang butuh desain produk. Masa mahasiswa, mahasiswa sejak kapan butuh desain produk. Ini dan perjelas dulu desain produk apa ini, makanan, minuman. Rata-rata yang butuh desain produk ya pelaku usaha konvensional kayak dia minuman, kayak minuman boba, begitu kan dia butuh desain produk itu. Kayak anggaplah penjual martabak itu kan dia perlu desain produk untuk kemasannya. Jadi di sini usernya bukan mahasiswa, gitu. Ataukah targetnya mau jadi jasa penyedia desain. Contohnya banyak ada kayak, apa namanya, freelancer bisa. free pick, bisa. Itu kan semua masuk di jasa web, tapi khusus untuk services, untuk desain. Nah, ini, maka ini kemarin saya sudah tanya, gitu, sama teman-teman di sekitar pemuda. Cek kembali ini, apa maksudnya ini problemmu. Kita enggak nemu ini sinkronisasinya antara usermu dengan problemmu. Kemudian dengan goals-nya. Saya cerita tadi sampelnya kayak gini nih. Coba di tela A ya, yang saya, di tela A tolong dipahami, ditanyakan kalau enggak paham. Seperti ini. Saya bikinnya di sini adalah pasar online. Yang bikin, yang sering ke pasar siapa sih? Ibu rumah tangga nih. Hah? Yang sering ke pasar. Ibu guru, ibu guru. Ibu guru. Ibu guru, siapa lagi nih yang sering ke pasar? Misalkan, orang yang ke pasar itu juga orang kantoran. Tapi kadang-kadang pilih-pilih. Nah, baru nulisin. Ibu guru apa sih problemnya? Kalau dia pergi ke pasar, oh ibu guru itu, karena ini satu baris ya. Ibu guru itu problemnya kalau ke pasar, pertama adalah susah cari harga murah. Nah, apalagi problem yang muncul dari ibu guru. Nah, ibu guru ini, apa namanya? Susah nyari kendaraan. Susah bawa barang balanjaannya. Tuh, apalagi. Jadi kayak gini. Nah, sebelum merumuskan home IP-nya, kasih spasi dulu. Gitu, kasih spasi dulu biar kalian bisa nulisin home IP-nya berkaitan dengan problem. Nah, kayak gini, home IP-nya berkaitan susah bawa barang balanjaan. Jadi bisa dituliskan, home IP memberikan, misalkan bagaimana cara kita memberikan rekomendasi peniriman barang belanjaan. Nah, ini biar rapi, tarik lagi ke bawah. Ini ya, tarik ke bawah. Ini satu kolom, pilih yang ini. Text wrapping, kasih ke bawah. Clear ya? Ini menuliskan home IP-nya berkaitan dengan ini. Tulis lagi apa home IP-nya kedua, tulis lagi apa home IP-nya ketiga, tulis lagi apa home IP-nya ketiga, berkaitan dengan ini. Biar mudah, yaudah bisa main kasih warna yang berbeda. Di sini nanti mungkin warnanya hijau. Di sini nanti warnanya biru. Biar kita tahu, di sini ada satu, dua, tiga yang berkaitan dengan suatu problem. Paham ya? Segitu ya, Pak mudah? Halo? Halo? Paham dikit, Pak. Masih, misalnya belum terlalu lincah pakai ini, Pak. Pakai Excel. Oke, oke. Sudah apa-apa? Di sini, kami ke belajar Excel. Tiba-tiba, Tom. Baik, Pak. Ya, ya. Saya, kemampuan manusia di masa pada saat dia terjepit sekali, baru tiba-tiba keluar skill-nya. Ya. Maunya dari minggu lalu sih, kalau nggak tahu langsung dikasih. Tapi nggak apa-apa ini kalau saya jelasin. Teman-teman, kalau nggak tahu tolong bilang ya. Soalnya saya belum, belum bisa baca isi perasaan. Masih belum. Mungkin next time, dua sampai tiga hari ke depan mungkin. Kalau dapat hidayah ya. Silakan lanjut. Sembar saya coba lihat-lihat ya, kalian isinya. Kak Ayat? Ya. Itu yang user, bagaimana? Mungkin ya, Pak. Oke, tunggu dulu. Apa nama tim, Pak? Apa nama file Excel, Pak? Yang 5DS. 5DS. Ini ya. Oke. Ini home IP-nya. Kalau belum ada kepikiran mengenai home IP-nya di sini, nggak apa-apa, dikosongin aja. Kalian fokus di bagian problem. Nggak ada masalah. Cuma saya saat tadi menggambarkan, kalau mengidentifikasi si tenaga remaja, itu kan home IP-nya, bagaimana cara kita memudahkan remaja pada set register. Itu kan bisa berkaitan juga dengan home IP-nya orang tua. Bagaimana cara kita memudahkan orang tua dalam proses pendaftaran. Bagaimana cara kita memudahkan proses si penjual tiket dalam proses, apa namanya, mendaftarkan usahanya. Ini kan untuk penjual tiket. Terus di manajer, bagaimana cara kita memberikan, apa, mempermudah proses registrar manajer pengelola, apakah ini, tiket, gitu, dan seterusnya. Kan bisa begitu. Proses registrar, misalkan. Atau proses apa untuk mengidentifikasi ini tenaga orang tua sampai dengan penjual tiket. Nah, kalau di problem, home IP-nya berkaitan dengan ini, berdasarkan-dasarkan. Apa pertanyaan yang timbul yang berkaitan kalau orang berdesak-desakan. Bagaimana cara kita mengurangi tumpukan agar orang tidak berdesak-desakan. Itu kan home IP-nya berkaitan dengan ini. Di sini dia bilang lagi, terkadang terjadi pencurian dan pelecehan. Nah, bagaimana cara kita memberikan informasi berupa layanan keamanan di setiap stadion. Nah, ini cocok. Berkaitan dengan ini, tau. Lanjutkan, Mili. Kurang lebih seperti itu, Ji. Oke, silakan dilanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, tolong ya bertanya. Waktu kita sisa 8 menit, teman-teman. Intinya adalah saya mengantarkan kalian memahami dulu esensinya di bagian merumuskan home IP. Makanya ini biasanya butuh 5 hari. Ya, butuh 5 hari karena menuliskan, mencari, mendefinisikan kembali apa yang sudah kalian dapatkan dari statementnya si konsumennya kalian itu menjadi sebuah pertanyaan baru untuk kalian berikan solusi. Makanya satu masalah itu sebenarnya bisa lahir banyak pertanyaan dan bisa lahir banyak solusi yang kalian buat. Nah, makanya nanti ada tahapan lagi namanya Zen Quoting. Kalian mau merumuskan dulu mock-up atau tampilan dari satu model aplikasi di bagian alur yang mana. Bayang, kenapa tidak bisa Excel? Aldi tidak bisa Excel. Hah? Apanya tidak bisa Excel? Tidak bisa Excel, ditulun. Aldi tidak bisa Excel, ditulun. Tidak bisa ketik. Aldi sudah pakai email Karisma, Kak? Iya. Saya stop present. Aldi coba share layarnya. Ada present now di situ, di layar, Kak. Coba di-share supaya saya lihat. Ada pencetan present now atau bagikan layar atau share layar, presentasi sekarang. Ada menunya di pojok kanan. pojok kanan masuk sini. Pojok kanan di samping kanan dari tombol video. Ada itu untuk disable video. Present now. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Di sebelah kanan, ada di sebelah kanan present now. Supaya saya bisa dilihat. Malahnya saya tidak tahu kendalanya sebelah mana kalau tidak di-share layarnya. Yang ada tertulis bagikan ya, Pak Ayar? Ya, betul, Bu. Betul banget. Itu yang saya klik ya? Ya, tinggal di-klik. Baru ada pilihan layar lagi, entire screen, Bu. Ada di-klik lagi. Ada nanti muncul, pilih aja, your entire screen, seluruh layar. Ya, Tabe, di sini saya sudah klik bagikan. Di situ bagikan kepada orang lain dan grup. Ya, your entire screen, ya? Ya, pencet aja, Bu. Tidak masalah. Dicoba aja. Dicoba aja. Saya juga sulit ini, Pak Ayar. Saya juga sulit. Bantu juga kalau enggak di-share, Bu. Salin lean. Ada sini salin lean. Oh, bukan, Bu. Bukan. Bukan. Bukan, Bu. Bukan. Ada prison now, Bu, di sebelah kanan, di samping titik 3, ya? Ya, tunggu, Abi. Tunggu, tunggu, salah itu, Nak. Ada prison now. Enggak ada, ya? Enggak ada, Pak. Oh, yang enggak ada, berarti enggak bisa. Di screenshot aja. Kirim ke WA saya. Oh, tunggu dulu, Abi. Oh, tunggu dulu, Abi. Maaf, kita lewatkan, Abi. Silahkan difoto aja dari layar. Kirim ke WA saya. Oh, iya. Coba pakai HPnya, Alde. Coba, 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 anak, ternyata, Bu, anak, Edo. Ini foto dulu foto. Foto itu. Ada WA-nya Pak, harus itu di HP. Ini foto ini. Kirim di WA-nya Pak Ayat. Coba, cari WA-nya Pak Ayat. Ini itu tadi, Nake. Aduh, terlalu cepat, Andi. Oke. Terima kasih. Tiap. 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 Terima kasih. 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 Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. 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 Oke. Waktunya udah habis. Teman-teman. Waktunya saya ngecek ya. Yang kalian isi. Oke. 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 Saya mulai dari. Apa namanya. Mulai dari Gusan dulu ya. Saya mulai dari Gusan dulu. Tuh. Share contact dari Gusan. Ini nih. Oke. Gusan. orangnya aktif semua. Orangnya aktif semua. Orangnya aktif semua. Yang disini saya lihat hanya ada Sumakmur sama Valeri. Sumakmur dengan Valeri. Gitu ya. Orangnya ada on. Halo. Tolong diaktifkan micnya. Halo. Ada kak. Ada kak. Ada kak. Oke. Ini ngisinya kalian bikin ke bawah ya. Gitu ya. Iya kak. Atau masih belum. Ini masih beberapa. Belum terlalu dapat di anunya ya. Secara definitif untuk pertanyaan yang lain. Saya akan ketika orderan banyak. Orangnya tidak sempat membeli gas. Bagaimana rekomendasi pengiriman secara cepat. Coba dipikirkan nah. Apakah ini atu abroad. Atau di atu narrow. Untuk pernyataan. Pertanyaannya seperti ini. Omikwi. Bagaimana cara kita tidak membahani pembeli untuk beban gas. Beban gas. Oke. Atau bisa lempar aja. Bagaimana cara kita. Apa namanya. Memberikan informasi pengantaran. Gas. Gitu. Kemudian kesulitan pemasangan gas. Nah ini bisa juga. Bagaimana cara kita. Mengedukasi. Apa namanya. Bagaimana cara kita di sini ya. Di bagian yang ini. Ini kelihatan yang saya tandain. Bagaimana cara kita. Memberikan. Edukasi. Tata cara pemasangan gas yang baik dan benar. Misalkan. Gitu. Tata. Kemudian. Pokoknya yang berkaitan dengan ini ya. Berkaitan dengan home IQ nya. Tapi overall ini udah cocok. Sisa nanti mungkin dirapikan aja nah. Dirapihin aja. Kemudian lanjut. Tim 7 ada. Gak ada ya. Tim 7. Mohamad Arizaki. Tidak ada orangnya ya. Mohamad Arizaki. Tidak ada orangnya ya. Mohamad Arizaki gak ada. Saya lanjut ke FAR. Ke FAR. Ini. Iya pak. Iya pak. Aktifkan nah. Ini di. Tadi Arizaki ada loh. Apa pak. Tadi Mohamad Arizaki ada. Di absen dia ada. Di absen dia ada pak. Iya. Tapi di anunya dia lagi. Nggak. Nggak mengeksekusi anunya. Kalau. Halo teman-teman. Saudara-saudara mahasiswa. Kalau ada yang tinggalkan tempat. Kemudian dibiarkan. Dibiarkan laptopnya bicara sendiri. Anda tidak ikuti. Itu berarti Anda tidak serius. Ya. Jadi. Kalau ada. Saya pantau terus. Kalau ada yang dipanggil timnya. Dan tidak hadir. Tidak merespon. Saya anggap tidak hadir ya. Saya langsung keluarkan dari. Dari daftar hadir. Oke. Untuk yang timnya Mohamad Arizaki. Saya kasih kesempatan. Langsung respon. Ada timnya nggak nih. Arizaki gimana? Ada. Siapa yang satu tim sama Arif. Di daftar hadir. Arifnya sendiri ada nih. Siapa lagi satu tim. Berarti hilang di pas dia. Astaga. Pak. Itu nama timnya siapa Pak? Far ya? Iya. Yang sekarang lagi Far Pak. Yang sekarang Far. Yang kita panggil yang. Tunggu Pak. Oh ya udah. Biar aja Pak. Nanti saya ngecek. Ini tim yang mana dia. Ya. Oke Pak. Oke. Jadi catatan saya ya. Jangan sampai. Cuma pasang status online. Tapi kemudian ditinggal. Ya. Itu nggak ada manfaatnya untuk Anda. Dan akan merugikan Anda sendiri. Oke. Tim yang dipanggil. Harus respon. Tim yang dipanggil harus respon. Saya catat. Silahkan Pak Lanjut. Maaf. Siapa. Lanjut. Far. Ini kan bikin tentang aplikasi untuk Anda ya. Musik ya. Jadinya. Iya. Identifikasi genre musik. Jadi akun aplikasi kita. Identifikasi genre musik. Kalau mereka memudahkan persegistrasi. User publisher. Oke. Musisi amatir. Identifikasi. Kalau musisi amatir. Mungkin lebih ke arah. Pertanyaannya berkaitan dengan ini. Untuk user musisi amatir. Jadi bagaimana cara kita proses register untuk. Musisi yang. Apa namanya. Not. Ibaratnya kayak gini. Kalau Facebook kan ada yang centang biru. Bukan centang biru. Gitu kan. Nah. Bisa bikin pertanyaan tentang begitu. Bagaimana kalau dia yang. Artis music. Sama. Yang musisinya amat. Amatir. Oh iya kak. Terus. Lanjut di bagian. Kalau di sisi problem. Kekurangan media untuk memperlu. Mempertunjukkan karyanya. Nah ini. Bagaimana cara kita menampilkan list lagu ceritaan. Oke. List lagu favorit. Oke. Jadi bisa nampilin sesuai dengan. Problem yang ini ya. Publisher lokal. Publisher lokal masih memiliki. Masih memiliki ruangan perluasan yang ini. Membagikan lagu. Sharing. Ini. Bagaimana cara kita membagikan lagu secara global. Oke. Karena ini kan. Jawabannya ini bisa di share lewat WA. Lewat FB kan. Lewat Twitter. Dan yang lain. Bikin aja lagi pertanyaan berkaitan dengan ini ya. Karena saya yakin. Banyak pernyataan. Cuman kan kita keterbatasannya adalah di siswa itu nih. Jadi bikin aja pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Semuanya. Lanjut. How my key mirim lagu ke Publisher. Bagaimana cara kita memastikan kehasilan karya. Dan seterusnya. Oke. Kurang lebih udah dapat. Sisa ini aja sih. Ditambahin aja how my key nya. Karena how my key ini nantinya teman-teman bakalan. Lahir sebuah fitur. Itu. Untuk menjawab masalah ini. Gitu. Lanjut lagi di Nukom. Nukom ini ada. Ada semua ya. Ada. Ada. Evie. Dan lain-lain. Turis Satur wanita karir. Oke. Menggunakan layanan untuk mencucian baju. Oke. Tidak punya waktu untuk mencuci. How my key wanita karir yang sibuk memilih waktunya. Would be efficient. Oke. Ini mungkin yang berkaitan tidak punya waktu. Teman-teman bisa bikin satu statement yang berkaitan dengan ini ya. Bisa jadi dia mau dikasih ingat. Gitu. Jadi ini mau dikasih ingat. Berarti mungkin bikin reminder untuk mencuci lagi. Jadi kan seminggu sekali. Jadi ada fitur untuk bikin reminder mencuci. Biasa ada pakaian yang dibutuhkan cepat. Nah. Berarti di sini butuh layanan ekspres. Gitu. Jadi. Bagaimana cara kita. Gitu ya. Memberikan informasi. Apa naik. Informasi pencucian. Cuci pakaian yang cepat. Gitu. Nah. Berarti di sini nanti ada tambahan. Layanan ekspres. Ada layanan yang general dan lain-lain. Kalau bikin home IP-nya kayak gitu. Terus. Tidak sempat mengambil laundry karena capek. Gitu. Nah ini. Bisa dibikinkan di sini. Home IP. Bagaimana cara kita. Gitu ya. Memberikan jasa. Memberikan informasi jasa pengantaran. Laundry yang sudah selesai. Karena kan di ini dia tidak sempat ambil ya. Solusinya mungkin. Dengan pengantaran. Tapi lahir lagi pertanyaan di situ. Pengantarannya itu. Apakah dia mau dipilih. Gitu ya. Ataukah pengantarannya itu terskedul. Atau apanya. Teman-teman bisa bikin pertanyaan. Berkaitan dengan ini. Terus tidak bisa menggunakan kendaraan. Ya. Sama. Berarti ada layanan tertentu. Banyak pekerjaan lain yang mau dikerjakan. Oke. Tapi ini mungkin tidak terlalu jadi concern. Kurangnya fasilitas. Oke. Mahasiswa kurang fasilitas. Memberikan layanan. Menjadi kalau pilihan top-top. Ini boleh. Susah mendapatkan harga murah. Ini. Berarti di sini ada rekomendasi. Misalkan list-list gitu. List mana. Bagaimana cara kita menampilkan list. 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 Toko laundry. Eh sorry. Jasa laundry di sekitar kita yang murah. Misalkan. Tidak ada bagian mantar nokia ini. Sudah ada solusi sih di bagian atas. Oke. Oke. Overall udah. Tinggal di nambahin aja di bagian formatinya. Ini biar nggak sakit mata. Kalau teman-teman lihat. Main aja warna yang soft ya. Gitu. Main aja yang warna-warnanya nggak soft. Ping-ping yang seperti ini mungkin atau apa. Begitu. Biar kalian nggak terlalu sakit. Oke. Lanjut. Di bagian blue umbrella. Blue umbrella ini. Muhammad Rahmat. Hadir ya. Rahmat. Ya ini saya lihat ada G. Bukan. Comment G di bagian anunya. Nah. Rahmat. Game sama. Pelajar sama. Hardport gamer. Oke. Sama. Ini. Teman-teman bikin pernyataan mulai dari gamer sama pelajar. Gitu ya. Ada. Oh ada pemain pindah berkaitan dengan ini. Temu problemnya tidak banyak. Basah-basinya. Ada glitch-nya. Dan yang lain. Ya bikin berkaitan dengan. Ini ya. Berkaitan dengan statement yang ini. Kurang mengetahui cara bermain. Nah ini bisa dibikinkan home IQ-nya berkaitan dengan edukasi gaming-nya. Tuh. Jadi bisa kayak gini nih. Set one below kayak gini ya. Home IQ. Bagaimana cara kita gitu ya. Edukasi pemain sebelum bermain. Jadi. Ada. Ada. Ada halaman. Ada apa namanya. Ada halaman trial-nya. Atau dia halaman bermain. Halaman bermain di awal. Kayak contoh. Teman-teman kalau main Tekken. Gitu ya. Kalau main Tekken kan. Dia sebelum main. Ada. Ada tuh. Belajar latihan-latih jurus-jurusnya dulu. Sebelum dia masuk di campaign-nya. Misal. Dan seterusnya ya. Cuman ini. Kalau di sisi gaming. Teman-teman berarti spesifik di bagian masalah ataupun problem. Sama kayak gini. Glitch dengan bug gitu. Home IQ. Bagaimana cara kita memberikan info gamer. Gamer. Eh sorry. Bagaimana cara kita memberikan pemudahan gamer untuk report gitu ya. Untuk report glitch atau bug. Jadi ada di situ rumah nanti untuk report. Bagian glitch atau bug. Cuman kan kita nggak tahu bagaimana model problem-nya. Nah ini kalian yang sendiri yang tentuin. Itu ya. Nah jadi ini contohnya. Contoh ya sampel. Nanti nambahin lagi ya. Home IQ di kanan apa. Juga apa. Berkaitan dengan ini. Selanjutnya. Cyclo. Cyclo ini untuk aplikasi untuk kebutuhan khusus ya. Nah sama sih yang kemarin. Soit belajar banyak. Cari kemudian aplikasi dengan bantuan tutor. Oke. Nah. Sulit belajar kena bantuan orang. Ini. Ini bisa lahir lagi home IQ-nya. Tapi overall cara nulisin home IQ-nya udah benar. Udah diisi ke kanan ya. Berkaitan dengan ini. Kayaknya kepercayaan dengan tutor kesebarangan. Melaki bina diri untuk mandiri. Bisa bina diri untuk mandiri. Oke. Orang tua kesulitan mengikuti pelajaran. Dikuti oleh anaknya. Home IQ menjediakan tutor. Cara kita menjadi tutor yang khusus. Oke. Oke udah benar. Misinya ke kanan. Gitu ya. Misinya ke kanan boleh. Selanjutnya. Team dari apa namanya nih. Invitation Digital. Ini orang-orangnya ada ya. Ada Bambang. Ada Rinaldi. Ada Haidir Ali. Mbak Mbak Haidir Ali. Ini misalnya bikinnya ke bawah ya. Halo teman-teman Invitation Digital. Ya. Ya kak. Kok bikinnya ke bawah ya. Ya. Oke konsisten nih paling. Kalau memang mau begitu nah. Karena gini ya. Misalkan nanti teman-teman mau mengisi lagi user disini. Nanti dikiranya sejajar dengan ini nih. Paham Ki maksudku. Ya. Misalkan ini saya nulis disini satu user. Nanti dikiranya sejajar Ki disini. Nggak. Bagusnya itu deh. Ke kanan Ki. Kalau mau mudah. Gampangnya. Sekarang nih saya Gadi. Jangan nih. Jangan ke bawah. Oh ya. Terus kita coba baca pasangan pengantin. Pemantin untuk membedakan pihak acara dan menghemat biaya transportasi. Di pihak acara. Ini kayaknya nggak koneksi nih Ki. Ini mungkin lebih karakter register. Mungkin di awal ya. Kalau yang disini kan lebih karakter. Kalau kau bercerita bilang pihak acara dan biaya transportasi. Ada berkaitan disini masalahnya dengan biaya dengan pihak acara transportasi. Problemnya ini. Kalau saya dapat ini. Memilih ano. Memilih lokasi acara sama transportasi. Apa namanya. Transportasi di eventnya. Itu jadi problem. Cuman kalau kau handle itu. Terlalu lebar lagi gitu ya. Atau kan memang. Kau mau bikin sampai disana. Boleh. Tapi. Giant apps nantinya. Giant apps kayak nanti. Dia punya aplikasinya gitu. Terus yang ini. Mengirim undangan ke keluarga sangat jauh. Beda pulau. Memerlukan waktu yang lebih. Jadi. How might be mempermudah pasangan pengantin mengirim undangan. Oke. Boleh. Jadi mungkin ada fitur lahir dari sini. Scheduling sama input. Input list 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 daftar undangan sama alamatnya. Baru nanti di daftar sama si kurir. Terkadang undangan tidak sampai. Nah ini. How might be memastikan undangan sampai dengan aman. Ini boleh nih. Jadi mungkin bisa jadi. Fiturnya itu ada foto. Apa namanya. Foto ketika si undangannya udah nyampe. Si kurirnya ini wajib foto si. Apa namanya. Wajib foto si penerima. Gitu. Hah. Ya gak. Habis itu. Terus satu lagi disini. Bisa lahir pernyataan. Eh pertanyaan. How might we memantau gitu ya. How might we memantau undangannya ini sudah sampai. Jadi ada dashboard untuk si user. Kelihatan list 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 undangannya. Misalkan satu berwarna hijau kalau dia udah keantar. Merah kalau dia gak keantar. Gitu. Jadi ada bisa lahir sih. Beberapa ada pertanyaan lagi yang bisa lahir dari satu ini. Jadi tidak hanya satu. Misal. Bisa dijali aja sih. Jadi teman-teman punya nalar. Berkaitan dengan statement yang ini. Bisa lahir beberapa pernyataan. Mengirim undangan seminar. Nah ini sama ya. Berkaitan dengan how might be yang di sana. Menawarkan siswa untuk beasiswa. Terus bertemu dengan mengundang atau menawarkan beasiswa. Ini sih saya bilang ini berkaitan dengan semua event. Ini berkaitan dengan semua event. Kalau teman-teman bikin kayak gini. Saya lanjut lagi. Thank you. Di bagian healthy. Halo healthy. Ada timnya Pani Hossal. Ada Jessica. Ada Diana. Iya pak. Ini mau mic kita. Geser ke atas ya. Di sini. Nanti geser ke atas sini. Biar ditau. Biar nempelnya ke atas aja ya. Saya batu pindahin. Ini. Ya. Ini sampai di sini. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Main ke atas. Biar enak dibacanya. Oh my keyboard yang satu ya. Baru ini ya. Ini tarik ke bawah. Biar enak ya. Main di sini nih. Ada ini. Text wrapping. Kemudian ingin memberikan arahan. Ingin memberikan arahan mengenai penggunaan obat-obatan farmasi. Bagaimana cara kita melakukan scan pada obat yang ingin diketahui. Memberikan arahan. Bisa juga arah sini. Bagaimana cara kita memberikan indikasi penggunaan obat-obat farmasi. Di sini nih. How might we. Cara kita memberikan edukasi penggunaan obat-obatan. Misalkan ya. Sama. Ini juga kasih wrapping kayak gini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ingin mengenal fungsi obat bahan. Kayaknya ini sama ya. Kalau teman-teman udah bikin hampir sama. Satu aja sih. Nah. Kalau ini sih lebih ke arah apa sih ini. Detail. Bagaimana cara kita memberikan informasi detail. Mengenai obat ataupun bahan-bahan herbal. Gitu. Ini tumbuhan ya. Halo. Healthy, healthy. Tumbuhan. Iya Kak. Tumbuhan, tumbuhan. Tumbuhan. Pertanyaannya kalian scanning tumbuhan. Maksudnya tumbuhan normal begitu Kak. Nah. Ini tuh bro. Tuh bro. Artinya. Hal yang apa ya. Hal yang. Saya bukan bilang mustahil sih. Karena ada deep learning. Tapi agak sulit untuk dikejar di awal. Nomor satu. Nomor dua. Ini lebih ke arah ini aja. Apa namanya. Lebih ke arah edukasi detailing aja. Jadi misalkan kalau mereka pakai. Misalkan. Anggap lagi nih. Jam. Jam. Orang yang kanker. Misalkan. Mereka dikasih edukasi tentang. Apa aja sih yang berkaitan dengan obat-obat. Batu bahan. Bahan herbal. Kalau orang kanker. Gitu. Nanti muncul diskusinya. Gitu. Jadi. Pendekatannya ke penyakitnya. Gitu. Barulah muncul dia punya. Bahan-bahan herbalnya. Misalkan. Seperti itu. Kalau langsung di scanner tumbuhan. Langsung ditampilkan. Ini tumbuhan apa. Dan dia bisa obatnya apa. Jadinya adalah general specific. Intinya gini deh. Kalau orang sakit kan. Bukan tumbuhannya dicari. Baru penyakitnya yang mau dikasih cocok. Bukan kan. Orang kan nyari. Fungsi obatnya itu adalah. Dari dia penyakitnya apa. Barulah dikasih muncul. Fungsi obat-obat bahan herbalnya kan. Kan begitu kalau orang sakit toh. Halo. Iya kak. Nah. Jadi pendekatannya itu dari penyakitnya. Nah. Dari penyakitnya baru munculin. Jadi misalnya how might be. Bagaimana cara kita memberikan. Apa namanya nih. Informasi detail mengenai obat-obat bahan herbal. Berdasarkan jenis penyakit. Misalkan. Itu bisa dikasih masuk. Kemudian. Ini susah membedakan mana tumbuhan herbal dengan mana yang bukan ya. Bisa dibikin lagi klasifikasi di bagian how might be. Jadi ada nanti filter tumbuhan herbal yang mana dengan yang bukan. Ingin mencari referensi tentang obat-obatan. Nah. Ini juga saya bilang sama teman-teman ini. Silahkan diperhatikan. Kalau kalian sama sekali tidak bisa menemukan how might be di bagian satu statement. Berarti itu fitur kayaknya jangan diprioritaskan untuk bekerja gitu. Kalau ini satu kali lagi ya. Insight yang saya dapat dan implementasikan juga. Kalau kalian di sisi problem kalian tuliskan gitu ya. Tapi tidak ada how might be nya sama sekali yang terlintas di pikiran. Berarti ini problem saya bilang bukan hal prioriti untuk dikerjakan. Karena kalian tuliskan sebuah problem tapi kalian tanyakan sendiri untuk menjadi sebuah fitur tidak didapat. Tidak didapat sebuah solusinya. Bahkan membuat pertanyaannya saja pun tidak ada. Jadi bukan keep prioritize ketika nanti pada saat dia dibuat menjadi sebuah prototype. Kemudian susah membeda. Lanjut. Referensi tentang obat yang sesuai. Tumbuhan herbal yang ditanam sendiri. Nah ini. Lebih ke arah ini sih. Jadi how might be bagaimana cara kita memberikan edukasi tata cara menanam sendiri tumbuhan herbal. Kemudian ingin mengetahui tumbuhan herbal yang sesuai dengan penyakit. Sama tadi ya. Kita main aja dulu barisnya. Oke healthy kurang lebih begitu tapi ini cara ngisinya ke kanan. Udah bisa. Ini sama ya. Ngisinya nanti ke kanan juga. Biar kalian tidak terlalu sulit. Dan jangan lupa di text wrapping ke bawah. Biar rapih. Saya lanjut ke 5DS. 5DS sama ya. Ini untuk ikan juga. Teman-teman. Walaupun ide nya kalian belum fix hari ini pun juga. Saya bilang. Nah it's okay no problem. Tapi dianggapkan sih di tahapan ideation. Jadi kalian sudah punya gitu. Apa sih yang kalian mau kerjakan. Nah kemudian kalian bisa lakukan step design sprint seperti ini. Biar memudahkan. Lanjut user. Yang baru dibikin orang tua ya. Ini udah sih. Kalau maiknya udah kan orang tua togapkan dalam proses registrasi. Oke. Ini bisa jadi. Kalian bikinkan fitur SMS atau apakah. Ini lebih mudah. Sampai berdiri mengantri. Oke. Nah. Ini udah benar. Nanti kalian bisa isikan di sini ya. Untuk 5DS di sebelah kanan. Ya. Isinya di sebelah kanan. Di sini. Oke. 5DS. Lanjut ke Narah. Narah. Ini sama ya. Tiket juga ya. Banyaknya di jual tiket semua ngasih. Ini timnya ada Anissa sama Rafi. Sama ya. Ini dia tiket. Overall ngisinya udah benar. Ini. 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 Ini pindahin aja ke atas ya. Sebelah kanan di sini. Sebelah kanan di sini. Sebelah kanan di sini. Secara gam aja. Supaya kita nanti enaknya baca gitu. Kalau om itu dia ke kanan. Problem itu dia ke bawah. Lanjut. IC. 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 Jadi. Terdapat pesan tidak promos saja. Ini yang kemarin makanan ya. Teman-teman dari. Apa namanya nih. IC. Ada Yesi. Ada Cindy. Ada. Olusi. Halo. Aktif di orangnya. Ya kak. Oke. Jadi. Ini udah bagus cara ngisinya. Ya. Ini udah bagus. Tapi. Komitmen yang kemarin. Artinya adalah fix yang di. Nempel di B2B ya. Jadinya ya. Ya kak. Oke. Terdapat pesanan yang tidak dicatat terhadap banyak pesanan. Homemaking memastikan bahwa pesanan telah benar. Homemaking mengirit pesanan dibatalkan oleh customer. Oke. Boleh. Nah. Ini sih jadinya nanti kalau. Kalau dia pramus lagi akibat banyak pengesanan. Kita bisa ubah alur proses sih. Jadi yang memesan itu adalah sih. Apa namanya. Si customer. Jadi mungkin di atas meja. Di atas meja ada scanner. Dia scanner di atas meja. Kemudian langsung ngisi. Apa namanya. Ngisi formnya. Ngisi form pemesanan nya. Misalkan. Gitu. Jadi mungkin lahir disini satu pertanyaan. Homemaking bagaimana cara kita. Gitu ya. Memberikan informasi form pemesanan. Secara langsung kepada konsumen. Misalkan. Supaya pramusajinya ini. Apa namanya. Terhindar gitu. Dari problem dimana dia kadang tidak tercatat dengan benar. Kemudian homemakingnya udah benar sih. Carangisnya yuk. Ke kanan oke. Lupa mengimput catatan nomor konsumen. Memberi cara tidak catatan yang dibutuhkan. Memperbarui atau membuat menu. Cita pulang. Dan seterusnya. Ini. Problem tak hanya sampai di pramusajinya ya. Gak ada sampai. Ke koki atau apa ya. Enggak sampai sana kak. Oke. Tapi koki tidak apa-apa. Ini cuma sebatas customer sampai ke kasirnya kak. Oh sampai di kasir. Terus info ke koki nya biar agak cepat mas. Gak ada ya. Iya kak. Kalau teman-teman jalan-jalan kayak di pizza hak delivery. Teman-teman jalan kayak Mac di KFC. Itu kan setiap pesanan yang masuk. Langsung masuk ke bagian dapur kan. Bagusnya sih kayak gini nih. Ada proses tulisannya lama enggak. Problemnya lama. Kalian enggak tulis ya. Problemnya. Problemnya. Nah ini nih. Tidak mau menunggu lama. Pramusajin mengantarkan menu makanan. Nah ini kan disini harusnya bisa bikin ini. Bagaimana cara kita memberikan informasi makanan. Setelah pesanan dan dikonfirmasi. Itu mas. Bagaimana cara kita memberikan informasi pesan makanan ke koki secara langsung. Jadi homeiknya berkaitan dengan itu ke koki nya. Jadi pada saat di. Udah di confirm sama si. Siapa namanya nih. Sama si kasir. Nah baru muncul di. Alamannya si koki. Jadi koki itu hanya standby di dapur. Lihat layar. Oh ada satu pesan. Ini goreng. Nah. Langsung dia kerja tuh. Itu. Pada saat dia di confirm. Jadi tidak perlu lagi waktu. Kasir ngomong. Eh ada satu pesan nasi goreng. Eh ada satu pesan lagi nasi goreng. Jadinya nanti kelihatan nasi goreng ada berapa. Oh ada dua. Wah jadi dia udah berpikir sampai ke situ. Alurnya juga otomatis menjawab problem yang ini nih. Karena kalau teman-teman bercerita tidak mau menunggu lama pramu saji. Itu berkaitan dengan proses bayarnya. Proses koki nya. Proses dibawa makanannya ke meja nya. Kayak gitu. Nah. Bisa jadi lahir banyak nanti home equity dari sini. Bukan cuman hanya ini ya. Sampai ke koki. Gitu. Oke bisa Kak. Nah. Lanjut. Ke. Tim Sergio. Sergio Supeon. Iya Pak. Sergio ada. Apa namanya ini. Ade Ikan sama Friendly Kristianto. Home equity nya ini. Oke. Sudah ke kanan. Sudah benar. Cuman selalu pesan saya. Gini ya. Setiap satu problem itu kasih spasiki gitu. Supaya pada saat nanti ada yang mau diisi. Gini ya. Sorry. Pada saat dia mau diisi seperti ini. Gini ya. Ini. Teman-teman bisa mengisi lagi di bagian sini untuk problem sini. Kalau digabung nanti ini home equity yang di bagian sini itu orang gak bisa nulis. Ya Pak. Ya Pak. Oh my gini. Oke kita lihat yang ini. Masih kok kadang-kadang datang karena biaya yang belum pasti. Oke. Ini. Ini tentang apa lagi dek? Tentang apa lagi ini kita bikin. Berita itu Kak. Servis. Servis. Pengantaran. Jasa. Servis anu ya. Servis handphone dan lain-lain ya. Iya Kak. Oke. Kalau servis home equity menampilkan tempat servis dengan pilihan software baik berdasarkan bintang ataupun biaya operasional. Oke boleh. Oke. Tidak ada di sana Nudi. List yang mana jasa yang dia perlihatkan. Kurangnya saya pencantar klien servis man. Oke. Cuma ini saya bilang masih general kini ya. Coba nanti merumuskan sebuah problem yang spesifik. Lebih spesifik agar home equity nya juga nggak general kini. Iya Kak. Oke. Thank you. Saya lanjut segitiga pemuda. Nah ini segitiga pemuda nih. Teman-teman segitiga pemuda ada Agata, ada Getrudis, ada Amat Rizaldi, ada Mesakir. Dek sekali lagi saya katakan ini tolong dibuatkan spasi masing-masing ya. Biar kalian merumuskan home equity nya juga enak ya. Terus disini kesulitan file, kesulitan apa ini? Ini bergabung di tulisan tak? Kesulitan file ketika ingin mencetak suatu produk jualan. Tunggu dulu, ini mendesain. Teman-teman fokuskan kita dulu nah. Apakah teman-teman ini mau mencetak hasil desain? Jadi artinya adalah jasa print online gitu. Print online pun itu spesifik sebenarnya ada banyak. Kalau teman-teman mau lihat ada di Indonesia namanya go print. Nah atau mau bikin jasa untuk ngebuat desain gitu ya. Atau kan nge-handle orang desain teman-teman juga cetak. Nah itu dispesifikan nah. Dan yang punya masalah kayak gitu siapa aja? Nah siapa aja yang punya masalah kayak gitu? Itu lebih spesifik. Jadi saya nanya wah kenapa ada ibu rumah tangga dia punya kesulitan ini gitu ya. Percetakan biasanya yang kalau main dipercetakan itu kalau bukan instansi perkantoran gitu ya. Atau kan teman-teman bercerita teman-teman yang ada di kampus atau anak sekolahan yang mau dicetak. Tuh bisa tapi cetakannya apakah bentuknya kayak baliho kah? Apakah dia bentuknya kayak kertas ke apa dan lain-lain. Nah kalian coba lebih spesifik yang kalian bahas itu mau solusikan mana? Ini dia intinya. Ngebangun startup itu nggak muluk-muluk Ji. Kalian bisa bercerita tentang hal yang spesifik gitu. Hal yang spesifik. Saya ngomong kadang sama teman-teman itu jangan mau bikin giant apps dulu di awal. Oh coba lihat dulu apa. Lihat problem yang paling masalah terdekat. Nah kalau saya baca dari yang kita punya gitu ya. Yang kalian mau bikin seperti GoPrint gitu. Di GoPrint itu global. Sudah ada global gitu. Yang udah apa namanya? Yang udah bikin. Kalian bisa buat juga gitu. Contohnya kayak Snappy gitu ya. Snappy ada juga GoPrint Indonesia gitu. Itu bisa masuk nih yang kalian mau bikin. Contohnya kayak gini nih. GoPrint Indonesia. Ini contohnya. Kalian bisa lihat-lihat kalau. Apa namanya? Yang tim dari Segitiga Pemuda ya tadi. Segitiga Pemuda mau bikin bisa. Ini saya sih bilangnya coba baca-baca ini GoPrint. GoPrint namanya ya. Jadi dia mau cetak dokumen. Mau cetak baliho. Jadi gak muluk-muluk dia. Dia hanya fokus di pencetakannya gitu. Jadi di awal mereka hanya fokus di pencetakan. Jadi orang upload desainnya apa. Kemudian nanti dicetakkan. Ukurannya berapa dan seterusnya. Ataukah kalian juga menyediakan jasa desainnya gitu. Ibaratnya kalau orang mau cetak baliho dan lain-lain. Ya tinggal ngomong. Saya mau ada kalimat ini, ini, ini. Jadi ada satu komentar. Tolong buatkan banner ukuran 3x4 meter. Textnya di tengah ada ini. Kemudian masukkan logo ini. Itu bisa. Jadi ini sampel ya. Teman-teman yang Segitiga Pemuda mau nyari-nyari referensi untuk baca-baca. Saya menyarankan cobalah baca GoPrint. Ya. Cobalah baca GoPrint. Sebelum apa namanya yang kalian mau solusikan. Karena ini saya agak bingung. Tadi udah bahas desain produk. Ini bahas. Sorry ini. Saya share ulang. Di sini ngebahas desain produk. Terus satu lagi upload logo produk. Satu lagi nyetak gitu. Waktu percetakan dan lain-lain. Ini saya agak bingung. Saya bilang. Teman-teman. Jangan mikir terlalu muluk-muluk. Apa dulu mau dihajar. Desainnya tokah. Cetaknya tokah. Desain dan cetaknya kah. Atau mau kau bikin. Mempertemukan antara desainer dengan orang yang butuh jasa desainer kah. Itu nah. Coba dipikir dulu. Gerembuk dulu sama tinta. Baru tuangkan nanti di sini. Kesalahan dari pemikiran di awal. Sampai ke belakang itu. Bakalan begini terus. Tidak bakalan jelas terus apa mau dibikin. Kita lanjut. Tidak mudah. Doc Venture. Doc Venture ini udah cocok. Misinya ke kanan. Doc Venture ini kemarin yang alas. Game untuk edukasi kedokteran ya. Iya pak. Oke lanjut. Belajaran dalam kampus profisional dan kurang interaktif. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Informasi yang singkat bisa disuruh interaktif. Namun tetap. Oke. Boleh. Ini udah cocok. Bagus. Oke. Perang lebih seperti itu. Teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ke materi kita. Oke. Ya. Sudah bisa merumuskan. Kita lanjut. Di slide selanjutnya. Kita lanjut. Nah. Home equity sharing. Nah. Ada satu sisi dimana. Karena ini tadi kita sudah masuk di home equity sharing. Home equity sharing itu lebih ke arah setelah kalian merumuskan ini. Teman-teman ketika menenek. Kalau bercerita sama tim. Jadi setiap tim ini 5 menit. Di antara kalian akan bercerita sesamata. Apa maksudnya kalian menuliskan ini. Ya. Menuliskan home equity nya. Nah. Biasanya sih. Kalau di tim kan bikin satu group tool. Group tool di dalam saling ngomong aja home equity ini. Maksudnya tentang apa. Karena bisa jadi. Menuliskan home equity nya itu. Ada hal yang kurang spesifik atau kurang jelas. Nah. Misalkan kayak gini nih. Bisa dilihat ya. Ketika udah ditempel. Home equity. Help user decide where to eat. Bagaimana cara kita membantu user. Untuk memutuskan dimana mereka makan. Itu ya. Jadi entahkah basisnya rating kah. Entah basisnya karena komentar kah. Dan lain-lain. Terus ada juga kayak gini nih. Home equity show where there are happy hour special. Bagaimana cara kita menampilkan jam-jam layanan yang spesial gitu ya. Jam-jam layanan yang spesial di sisinya mereka. Oke. Guys. Sekarang waktunya adalah affinity mapping. Affinity mapping ini adalah tahapan dimana kalian memecah-memecah di bagian mappingnya ini. gitu ya. Di bagian mappingnya ini. Gitu. Disatukan ke dalam satu model apa ya. Kelompok tertentu. Kelompok terbesar gitu. Kalian bisa menggabungkan ide-nya ini dalam beberapa kategori. Ya. Ini juga yang saya mau bilang. Kalian jangan khawatir. Kalau apa namanya kategorinya ini tidak terlihat terhubung. Kalian bisa bikin kategori yang lain. Seharian saya sih lihatlah yang mana yang sifatnya itu dupliket. Jadi misalkan kayak ada pengantaran. Ya. Satu pengantaran. Kemudian kurir. Itu kan bisa masuk ke dalam bagi. Apa namanya. Bisa satu masuk di bagian fitur namanya pengantaran. Gitu ya. Jadi menu besarnya adalah pengantaran. Gitu affinity mapping. Jadi teman-teman ini bakalan memetakkan dia masuk di bagian mana saja untuk masing-masing home microwave. Gitu ya. Jadi masing-masing home microwave kalian petakan dia masuk di bagian mana saja. Contoh seperti ini. Ini ya. Contohnya. Untuk ngebuat kategori nanti teman-teman isi aja di sini. Yang kerja kali ini adalah si apa namanya. Si sprint master. Biar enggak terlalu rancu. Kemudian teman-teman bisa saling chat gitu ya. Saling chat japri ke si apa namanya. Ke si sprint master mu masing-masing. Gitu ya. Japri ke sprint master mu bilang ini masuk ke kategori apa. Nah misalkan kayak gini ya. Saya berikan harga di sini. Di sini kategorinya pricing. Saya bikin pricing. Kita tinggal kopas saja ke dalam sini. Apalagi yang berkaitan dengan pricing. Cari lagi. Oh ini nih. Berkaitan dengan pricing. Gitu. Terus bisa jadi di sini juga ada yang berkaitan dengan pricing. Bisa jadi juga di sini ada yang berkaitan dengan pricing. Gitu. Terus bikin lagi di sini satu kategori menu. Misalkan adalah berkaitan dengan kendaraan misalkan. Jadi misalkan adalah pengantaran. Ya pengantaran. Kalian bisa angkat di sini. Kalian copy. Kalian pasti lagi di bawahnya di sini. Gitu. Ada di sini bisa proses register. Register itu berkaitan dengan yang ini. Di sini pindahin. Gitu. Apalagi. Bisa jadi ada. Tidak kelihatan pak. Di dalamnya ada register lagi. Kak tidak kelihatan pak. Kak tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Iya tidak kak. Sekarang kelihatan? Iya pak. Kelihatan? Kelihatan kak. Oke. Thank you. Saya ulangi. Di sini itu yang dibuat adalah mengkategorisasikan. Gitu ya. Mengkategorisasikan. Gitu ya. Misalkan kayak gini. Dari semua home IP yang udah kita rumuskan. Kita mau kategorisasikan. Bisa jadi ini connect dengan satu kata. Atau satu fitur. Misalkan gini ya. Pricing. Masalah harga. Masalah harga ini saya bisa ambil dari home IP yang ini. Ini connect ke home IP yang ini. Terus ada lagi berkaitan dengan pricing. Oh ini. Gitu. Gitu. Kemudian satu lagi. Ada register. Mungkin satu menu deh namanya register. Register ini angkat ini. Gitu. Angkat dari sini. Ya. Tindahin ke sini. Ya. Harus register. Jadi intinya adalah apa namanya. Teman-teman ngebuat kategorisasi. Kategorisasi. Dipahami ya maksudnya. Halo. Ini one. Nah. Kerjanya si sprint master. Bisa konsolasi dengan timmu bikin satu kategori di sini. Masing-masing kategori. Teman-teman yang lain bisa membantu angkat kartunya. Pindahin ke bagian bawahnya sesuai dengan kategori yang dibikin. Kalau misalkan tidak ada kategorinya. Kalian bisa bikin kategori. Baru angkat. Pindahin ke dalam. Gitu. Tapi silahkan baku chat dengan sprint master. Supaya nggak terlalu tumpang tinggi. Kip pada saat ngebuat. Apa namanya. Ngebuat satu kategori. Ini pahami maksudnya. Teman-teman. Halo. Halo. Iya kak. Iya kak. Paham pak. Siap. Kalau begitu saya kasih waktu 10 menit. Saya cuma. Ini artinya. Saya mau lihat Gina. Kalian bisa merumuskan kategori. Kemudian menaruh kartunya itu sesuai dengan kategorinya. Silahkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Kurang lebih waktu yang saya kasihkan adalah 10 menit. 10 menit. Itu saya start dari sekarang. Silahkan. Silahkan ya. 10 menit. Bikin aja di bawahnya nah. Bikin aja di bawahnya. Kategorinya apa. Kemudian kalian angkar kartunya sesuai dengan kategorinya. Biasanya kalau di ruangan. Kan. Kan ditulis di sticky notes tuh. Agak mudah. Nah. Biasanya sprint master atau tim itu merumuskan. Nulis aja. Apa anunya. Apa namanya. Apa kata kuncinya. Kemudian angkat kartunya. Pindahin sesuai dengan. Kartnya gitu. Bikin aja ke bawah ya. Jadi nanti. Satu kategori itu ke bawah semua. Kalau sprint master agak bingung menulisin kategori. Gak apa-apa. Dibantu nanti sama tim. Langsung tim nanti tulisin ya. Kategorinya kira-kira apa. Halo Pak. Ya. Ya. Saya masih bingungan. Kategorinya. Oke. Saya hilang-hilang. Gini deh. Kategori itu bisa jadi. Ini punyata ada kiberkaitan dalam satu kata kunci. Gitu. Misalkan gini. Saya bercerita tentang. Harga. Pricing. Kasih kan harga nih. Setelah saya bilang saya bikin ke kategori pricing. Yang mana aja bisa dimasukkan home makingnya ke dalam kategori pricing. Contoh. Kayak gini nih. Bagaimana cara kita memberikan rekomendasi harga termurah. Ini masuk di pricing. Saya copy. Saya paste ke bawah. Sesuai dengan kategorinya pricing. Saya cari lagi. Statement-statement nanti yang sesuai. Yang berkaitan dengan harga. Kayak gini nih. Memberikan informasi potongan harga dari barang yang termurah. Ini kan berbeda home makingnya dengan ini. Tapi berkaitan dalam masalah harga atau pricing. Barulah disini saya paste. Gitu. Dipahami. Halo. Ya ya Pak. Saya coba dulu. Misalkan pengantaran. Saya bikin lagi satu pengantaran. Pengantaran kan bisa jadi di dalam tadi. Ada yang di sini maps. Gitu. Di sini. Bagaimana cara kita menampilkan. Ini. Menampilkan lokasi kurirnya. Kurir pengantar. Kurir pengantaran. Nah. Ini kan bisa masuk di sini pengantaran. Gitu. Dan seterusnya. Bisa jadi. Kemudian di sini. Adalah. Proses. Register. Register kan. Bagaimana cara kita. Memudahkan dalam pendakaran dalam aplikasi. Nah. Mendaftar aplikasi kan bisa jadi beda-beda nih. Ada di guru. Ada di rumah tangga. Ada jadi orang dari kantoran. Baru nulisin nanti. Kok pas aja di samping kanan nih. Kayak gitu. Tapi kita tahu bahwa kategorinya itu adalah register. Kita tahu kategorinya itu adalah pengantaran. Kita tahu bahwa kategorinya itu adalah pricey. Betul. Kurang lebih. Seperti. Oke. Sebenarnya sih agak gampang kalau teman-teman. Banyak bikin home equity. Enak bikin kategori. Masalahnya adalah teman-teman. Home equity nya itu masih sedikit. Makanya agak sulit untuk bikin kategori. Kategorisasi. Gitu. Tapi. Hakikatnya kalau di selama satu hari itu. Teman-teman fokus. Pasti nanti lahir banyak home equity. Percaya bikin. Satu harian full itu masa cuma hanya ada tiga. Gitu. Gak mungkin. Makanya dibilang desain sebenarnya itu agak lama. Karena teman-teman betul-betul mendalami masalah. Betul-betul menanyakan kembali statement yang muncul. Gitu. Barulah dikategorisasikan. Gitu. Silahkan teman-teman. Halo Pak. Ya. Ini kalau sudah setelah. Bisa di eduk lagi. Iya. Nah memang kan ini cuma hari ini belajarnya. Gitu. Saya sebenarnya. Teman-teman. Harapannya. Berbaiki nanti. Yang sudah kalian tulis. Bukan. Berarti ini. Hari ini pekerja itu. Ini selesai. Tidak deh. Bukan itu. Tujuannya. Tujuannya hari ini adalah. Kalian paham. Oh begini dibilang design sprint. Oh begini dibilang kalau Meki bikin produk. Oh begini dibilang kalau bangun startup. Oh begini langkah-langkah yang mesti saya kerjakan. Itu tujuannya hari ini deh. Sama. Intinya sampai selesai. Apa namanya. Workshop technique. Kalian paham. Ngeimplementasikan design sprint. Jadi kalau mau bikin produk. Apapun kalian mau bikin produk. Mulailah dengan tahapannya design sprint. Gitu. Supaya clear. Apa yang kalian mau bikin. Kalian tau masalahnya apa. Kalian tau mau bikin fiturnya apa. Gitu. Berarti masuk lagi di drive-nya lagi. Tadi kalau mau gini. Iya. Mulai lagi. Dengan tahapan design sprint yang hari pertama. Oh dan yang lain. Nya tindikan tahap dan pada hari pertama. Jaya tindkan nahi about value. Jaya tindikan khuset. Oke, 10 menit ya teman-teman. Sisa 3 menit. S1-1. Suara ku kedengaran. Sambil nunggu 2 menitnya, 3 menitnya Pak Ahyar. Saya mungkin ada, bisa-bisa di, ini informasi saja. Ada aplikasi namanya Miro.com, itu web online. Bisa ada aplikasi mobilenya juga. Nah, mungkin kalau misalnya yang pakai Excel ini, pakai Google Sheet ini tidak nyaman, Anda bisa coba Miro.com. Cuma kalau orang baru, baru pakai mungkin butuh penyesuaian apa, butuh belajar dulu. Nah, saya lagi cari-carikan video tutorial yang singkat menjelaskan tentang penggunaannya. Nanti kalau saya dapat, saya share. Miro.com itu sebenarnya aplikasi untuk meeting. Jadi, di situ kalian bisa brainstorming, bisa tukar pikiran, bisa termasuk desain sprint. Jadi, apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Ahyar mulai dari tahap-tahap understanding sampai ke, pokoknya 5 hari, 5 hari desain sprint itu ada di situ. Itu sudah, template-nya sudah tersedia. Nah, kemudian yang tadi dipesankan oleh Pak Ahyar, yang di sini itu latihan. Jadi, kalian nanti matangkan kembali, ingat produk Anda harus matang, harus tajam. Kalau tidak, nanti pada saat Anda sudah launching, ternyata nggak dipakai, nggak bisa dipakai, atau tidak dibutuhkan. Itu sia-sia waktu kita. Jadi, di luar kelas ini, Anda bersama tim itu harus menyusun kembali, merumuskan dengan detail, ya, jadi bukan main-main. Nah, itu yang saya sarankan. Mungkin kalau pakai Google Sheet juga oke, silahkan dilanjut kalau dirasa nyaman. Tapi kalau tidak, di Miro.com itu dia betul-betul seperti pakai, apa lagi namanya, pakai sticky note, ya, jadi pakai tempel-tempel begitu. Sampai voting-nya juga bisa. Oke, saya kira itu waktu tinggal 40 detik. Terima kasih, Pak Ahyar. Terima kasih, Pak. Ini ada informasi menarik lagi, ya. Jadi, teman-teman, di-explore. Oke. Sisa 25 detik. Terima kasih. Oke, waktu habis, teman-teman. Saya ngecek satu persatu lagi, ya. Oke, ini udah ada. Boleh, ya. Udah bisa bikin kategorisasinya, ya. Di Ibu San Rumah Makan. Oke. 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 Ini belum dibuat sama tim tujuh. Tim tujuh belum, ya. Nanti dibuat, ya, kategorisasinya. Ini baru model sharing sama register di bagian var. Oke. Udah ada kategorisasi, tapi ini ada dua. Boleh. Di Nucom. Nucom, pricing, register. Pricing, register. Kemudian udah ada pengantaran. Udah ada application. Information, ada customer, ada facility. Oke. Boleh, deh. Ini udah membangun. Ini tuh biar enak sebenarnya, tuh. Ini taruh aja ke kanan, ya. Ini juga ke kanan. Biar enak dibaca, gitu. Setelah ini juga ke sini. Ini juga ke sini, ya. Next time. Biar kita bacanya satu kali ke kanan aja. Betul. Lagi. selamat menikmati selamat menikmati ke kanan saja biar enak dibacanya gitu ya bukan begitu deh bukan pricingnya yang dikasih ke kanan gitu ya tapi angkat kartunya ke kanan gitu oke saya lanjut ke blue umbrella sama belum menemukan kategori ya ini karena home make-nya masih sedikit mungkin ataupun mengkategorisasinya belum dapat sama tutoring oke parenting oke boleh ini udah ada kategorisasi jadi nanti ada fitur menunya tutoring isinya ini lanjut harga di invitation digital pricing kurir saran saya bikin ini ya dena kasih ke kanan aja baru tarik dari sini biar enak gitu ya jadi ini teman-teman pindahin ke sini kemudian ini kasih prepping gini ya biar enak dibacanya terus jangan pakai warna merah seperti ini ambil aja warna yang agak soft biar enak kalian baca gitu nggak terlalu sakit di mata gitu ya kayak warna sticky notes itu sticky notes deh teman-teman perhatikan sticky notes itu nggak ada warnanya merah darah nggak ada kayak pink supaya apa tujuannya enak dibaca saran sih cuman saran ya kalau mau juga bertahan begini selama kau bisa baca aja ya oke lanjut sekarang healthy healthy udah bikin pagisan informasi oke layanan oke 5DS application validation reporting booking oke mantap ini agak lumayan rapi ya saya lihat dia bahkan juga atur atau besar juga enak dibaca thank you 5DS lanjut Nara Nara juga oke udah taruh di sebelah kanan gitu ya lanjut IC IC juga oke udah taruhnya ke sebelah kanan lanjut ke Servio 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 ini bikin aja kayak gini ya biar nggak terlalu kalau capek nanti lihat bisa di karik aja artinya di perbedaan apa namanya ini ini dikasih sampit boleh kemudian ininya di text wrapping ke bawah gitu biar mudah lanjut segitiga pemuda sama ini masih belum bisa ditentukan ya kategorisasinya apa karena problem belum dapat apa dok venture register download gameplay updating tracing oke deh sip boleh udah bisa nentuin oke sampai dok venture ini juga udah kelar ya dok venture udah bisa nentuin juga thank you ini cuma ini sih how making mungkin nulisin aja ke kanan biar mudah oke kalau begini pun juga oke nih no problem mixingnya bisa kebaca ya sisa nanti kalau ada hal yang perihal yang lain kalian udah nulisin how makingnya kemudian kalian kategorisasi sip affinity mapping udah kalian udah tahu juga modelnya seperti apa kita lanjut slide kita oke 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 kita lanjut ini ya nah di tahapan define itu adalah teman-teman merumuskan juga strategic gitu nah udah tahapan understand di define di define itu juga adalah kalian fokus merumuskan strateginya kalian apa fokus strateginya seperti apa bisa di set your goal dengan success matrix gitu jadi kalau kalian merumuskan sebuah aplikasi Koki atau pasar misalkan kalian nantinya akan berfokus kemana user yang mana dulu yang bakal kalian mau solusikan jadi misalkan kayak gini saya bikin tadi pasar online saya fokus dulu di customer yang misalnya adalah guru gitu ya jadi saya nge-site guru nah kemudian saya bakalan nulisin matrixnya matrix itu diukur dengan begini aplikasi ku ini bisa saya katakan bisa berhasil kalau misalkan ada 100 guru yang mendownload gitu ada 100 guru yang mendownload dan register ke dalam aplikasinya jadi dia download dan register jadi teman-teman ketika menentukan goals juga teman-teman nanti mengukur ada namanya kriteria matrix ataupun TPI gitu nah jadi user yang mana kalian mau set fokusnya pain pointnya atau sketch runnya yang mana yang memberikan impact sama si customer-nya kalian sukses matrixnya itu kriteriannya seperti apa kalian harus set tentukan sendiri misalkan kayak gini sukses kriteriannya adalah ada sampai satu bulan ini 30 transaksi laundry nah itu kan itu adalah kriteria sukses matrixnya kalian selama satu bulan kalian dapat 30 user yang menggunakan platformmu atau register itu bisa dikatakan sebagai aplikasinya sukses gitu dalam proses penggunaan kalau transaksi misalkan 30 berarti aplikasinya sukses untuk di proses transaksi gitu adalah standarisasinya sama juga kayak di kampus indikatornya kalau kita bilang mahasiswanya berprestasi apa di TK-nya mungkin 3,8 kemudian mahasiswa berprestasi itu dia pernah menang lomba paling tidak sekali nah itu kan adalah standar atau kriteria ketika kita mengatakan bahwa mahasiswa itu berprestasi sama juga di aplikasita kapan ini aplikasita bisa kita katakan dia berhasil di proses registrasi kalau sudah ada nih dalam satu bulan sampai dengan 100 user yang nge-register kita bisa kategorisikan registranya berhasil kurang lebih seperti itu lanjut nah biasanya mereka mengawalnya dengan first tweet kalimat first tweet jadi first tweet ini kalian membayangkan ya pada saat pertama kali kalian launching ke aplikasita apa yang kalian mau announce kepada si customer-nya kalian kalian bisa tuliskan dalam bentuk 140 kalimat karakter 140 karakter di dalam first tweet jadi ini untuk di-define ada-ada sekalian saya harapkan silakan buka kembali di bagian sini gitu ya di bagian apa namanya atas kemudian silakan bikin first tweet-nya kalian saya coba kasihkan waktu 5 menit untuk menulisin first tweet gitu ya first tweet jadi silakan consult dengan kalian bareng baku chat lah atau apa disitu 5 menit untuk merumuskan first tweet-nya kalian seperti ini ya misalkan seperti ini nah ini first tweet first tweet jadi saya bercerita karena saya mau bikin pasar online jadi first tweet-nya saya itu download aplikasi pasar online online dengan ribuan mitra bahan sayuran dan buah yang segar cari cari bahan pokok pasar online solusinya yang hanya bikin kayak gini first tweet oke jadi bikinnya semacam kayak gini first tweet silakan bikin silakan kalian bikin silakan kalian bikin kemudian masing-masing bikin first tweet-nya di dalam excel-nya saya kasih waktu kurang lebih 7 menit lah ya 7 menit coba konsultasi dengan tim dan jangan lebih dari 145 karakter gitu oke silakan dikerjakan ada-ada sekalian mulai dari sekarang first tweet ya first tweet ya silakan dikerjakan first tweet itu kayak kalimat mengajak lah kalimat apalah begitu jadi teman-teman bisa nulisin kalau ada key 5 5 orang bikin first tweet boleh 5 orang bikin bikin first tweet disini boleh baru nanti kalian satukan screen master nanti bisa satukan kalimatnya apa ke dalam satu kalimat first tweet boleh oke teman-teman selamat menikmati terima kasih kak kak boleh lihat lagi yang tadi kak oke deh wait wait selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 fiturnya dari sini ke sini, kemudian ada analitiknya misalkan dari gambar yang kiri bawah ada juga orang bisa set untuk harganya, kemudian ada juga untuk fitur centang barang ganjaan yang mana mau dibeli misalkan. Nah, mereka dapat ini gambaran dari mana? Mereka dapat dari satu home IP yang tadi dibuat, yang tadi kita udah buat home IP-nya kan bisa jadi kita lahirkan sebuah fitur dan dituangkan ke dalam tampilan seperti ini. Atau kalian bisa dapat gambaran solution ini setelah ngecek home IP dan ngecek lagi dari comparable solution yang kalian cari di internet. Ingat, kalian bikin aplikasi laundry online misalnya, itu sudah ada orang yang pernah bikin. Sudah ada orang yang punya bikin. Cuman, kalian bisa modelnya adalah amati, kiru, dan modifikasi di bagian mana yang kalian punya. Kalau bukan uniqueness, itu bisa kalian buat ke dalam implementasi yang seperti ini. Implementasinya seperti ini. Jadi, kalian cari gambarnya dan kemudian input masuk ke dalam masing-masing statement-nya. Nah, silakan buat seperti ini, 8 di kertas ya. Jadi, bagi 8 dulu kertasnya seperti ini, bagi 8 kertasnya seperti ini, kemudian kalian gambarkan kertasnya, kalian foto, kemudian kalian masukkan nanti ke dalam Google spreadsheet-nya. Cara memasukkan gambar ke dalam Google spreadsheet, gitu ya, masing-masing silakan bikin tab, gitu ya, di bagian tab bawah, eh, di bagian sheet. Gue ya, saya coba share lagi layarnya. Seperti ini. Mana karisma? Ini nih, ini ya. Ini kelihatan semua, teman-teman. Halo, kelihatan? Yang saya share. Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Bisa dilihat di sini ya, di pojok kanan bawah. Teman-teman, tolong add sheet. Ini, tombol plus. Kemudian, rubah namanya di sini. Misalkan, Bayu. Bayu. Kemudian, tambah lagi. Maimuna, gitu ya. Maimuna. Nah, jadi masing-masing di sini punya sheet sendiri, ya. Ya, bisa dilihat masing-masing di sini punya sheet sendiri. Kemudian, kalian insert nih gambar. Gitu. File, atau eh, insert. Cari image. Gitu ya. Pastinya ada image untuk import gambar ini. Import oversell. Ini ya. Image oversell. Jadi, pilihnya ini ya. Insert. Kemudian image. Kemudian oversell. Jadi, melewati sell-nya, boleh. Kemudian, kalian pilih upload. Baru browse. Cari gambar. Misalkan, saya upload gambarnya itu yang kayak gini. Anggapnya ini kertasnya 8, ya. 8 kertas. Sorry. 1 kertas, tapi udah kebagi 8. Itu dalam 1 komnya. Kalian tinggal upload. Jadi, nanti pas minggu depan masuk, kita udah masuk di tahapan ini. Ngecek. Kalian punya fitur masing-masing. Fitur masing-masing. Nah, gini ya. Keliatan ya gambarnya ya. Udah, kelihatan masing-masing. Jadi, ini nanti kan kebagi 8 nih. Ini kebagi 8. 1 kotak, 2 kotak. Ini 3 kotak. Jadi, anggap saja ini kertas ya. Yang kertas yang kalian foto. Baru kalian upload. Ini untuk Naimuna. Bayu juga punya sendiri. Kertas untuk yang di-upload. Gitu ya. Foto kertas yang di-upload. Siapa, siapa, dan siapa. Itu semua ke kanan. Nanti kita ceknya di sebelah kanan sini. Dipahami semuanya? Hello? Anyone? Anyone? Paham ya? Iya, Kak. Oke. Silahkan bikin. Tapi agak lama kalau sekarang. Karena waktu itu udah kebun habis. Silahkan bikin waktu kalian itu sampai hari Kamis ya. Kita Kamis lagi ya masuk. Kalau nggak salah. Betul ya, Pak Sofiannya? Teman-teman, jadwal ya. Hari Kamis ya. Sampai Kamis. Kamis. Siap. Berarti kita ngecek lagi di sana. Kemudian gini. Tolong di antara tim kalian. Yang mahir menggunakan Figma atau apa. Itu prefer. Aplikasinya mungkin sudah ada Figma. Ada Balsami. Sudah pernah kenal Balsami, teman-teman? Balsami, Figma, dan lainnya. Sudah pernah kenal? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Habis mengini. Ada yang belum ya? Balsami atau bikin mockup dulu? Sudah pernah yang lainnya? Belum? Sudah pernah, Kak. Sudah. Yang saya tanya. Yang belum. Ada di antara tanya. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Kalau begitu, nanti saya coba ajarkan pakai Marvel aja ya. Jadi pakai Marvel aja kalau gitu, Pak. Teman-teman pakai Marvel app. Jadi, minggu depan juga, tolong sudah download Marvel app. Jadi, tolong sudah download Marvel app. Jadi, nanti kita bikin solusional sketch-nya. Nanti digambarin dalam kertas, kemudian di-capture-capture, kemudian dia lompat-lompat link. Jadi, modelnya itu kita pakai satu, apa namanya, satu aplikasi namanya Marvel app. Kalau sudah, kalau sudah paham, mungkin sampai di sini dulu, karena minggu depan kita udah masuk di tahapan design voting, kemudian solusian sketch namanya. Jadi, solusian sketch itu udah masuk di tahapan untuk designing dan prototyping. Prototyping itu udah kelar dan tes juga itu udah kelar. Dan itu butuh waktu yang agak lama sih untuk mendesainnya juga. Nah, harapan saya adalah seperti ini. Teman-teman bisa bikin create meet sendiri, sesamanya kalian mungkin, create meet sendiri. Setelah saya kasihkan nanti ada batas waktu tertentu. Jadi, misalkan di ini. Kalian balik lagi sejam kemudian. Sejam kemudian, kalian join lagi kembali misalkan link Google Meet-nya kita. Itu ya, link Google Meet-nya kita. Tapi, buat ngepantau kalian masing-masing Google Meet, ataukah kalian jangan ditinggalkan Meet yang ini, tapi bikin perum sendiri lagi di dalam browser yang berbeda, atau pakai incognitonya ini ano. Incognitonya ini, apa namanya? Incognitonya ini chromium. Jadi, bisa bikin create meet. Jadi, kami bisa pantau teman-teman tetap di dalam, tapi kalian berkomunikasi untuk bikin flow dari mockup-nya kalian, untuk dilihat, itu kalian komunikasinya pribadi sesama antar team. Dipahami maksudnya? Maksud saya? Halo? Kalau enggak, ya nanti dijelaskan ulang nanti pada saat di minggu depan. Oke, gengs. Kurang lebih untuk sekarang, kita step di Crazy Egg. Minggu depan saya minta masing-masing Crazy Egg-nya itu sudah ada di masing-masing sheet ya. Jadi, misalkan nama sheet-nya apa, kemudian jangan lupa ditambahkan masing-masing orang, itu ada Crazy Egg-nya masing-masing di bagian sheet. Untuk saya ngeceknya secara manual. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, lebih dan kurangnya mau nimaafkan, tetap sehat. Saya kembalikan ke Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak Ahyar, atas waktunya hari ini. Oke, gimana, saudara-saudara? Ya, saya berharap bahwa Anda serius untuk mengikuti, walaupun memang melelahkan, tapi seandainya ini tidak pandemi dan kita tidak dilarang masuk kampus, mungkin kita akan jalankan design sprint ini betul-betul 5 hari full. Jadi, Anda akan duduk dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore untuk mengerjakan itu semua serius. Tapi, hasilnya mungkin bisa kita harapkan lebih berdampak, lebih layak. Ya, itu. Tapi, apa boleh buat? Jadi, kita terpaksa harus menggunakan sarana online seperti ini, sehingga di sisi Anda itu dituntut untuk betul-betul fokus. Ya, di sisi Anda betul-betul fokus dan sekali lagi, komitmen. Ya, tidak zaman nih itu kita pura-pura hadir gitu. Ya, itu akan merugikan Anda sendiri. Pura-pura hadir artinya di sini kelihatan online, tapi sebenarnya dia tidak ada di tempat, lagi yang ngapain, lagi ke apa, makam, kamar mandi, dan sebagainya. Itu tidak berdampak positif pada Anda. Padahal, langkah Anda berikutnya itu bisa saja berisiko. Kenapa saya bilang berisiko? Ingat, komitmen Anda sebagai tim. Ya, komitmen untuk menjalankan ide bersama, komitmen untuk pembiayaan bersama. Nah, resikonya adalah tim Anda gagal merumuskan, itu pasti Anda tidak bisa maju di tugas aplikasi, saya ingatkan dari sekarang. Ya, gitu. Resiko Anda yang kedua, ketika Anda sudah berkomitmen untuk mengumpulkan modal, karena ini adalah sebuah bisnis, bagaimanapun akan ada biaya-biaya yang menjadi tanggungan tim Anda, dan itu saya yakin Anda tidak mau rugi. Maka, dari hari ini, dari kemarin harusnya, ya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, seriuslah. Oke? Oke, karena waktunya yang singkat, jadi Pak Ahyar cuma bisa kasih gambaran seperti tadi, seperti kemarin, seperti nanti minggu depan, ah, bukan minggu depan, Pak Ahyar mungkin lupa, kalau pertemuan kita itu dua kali seminggu, Pak. Iya, hari Kamis ini. Iya, hari Kamis, ya, bukan minggu depan, ya. Saudara-saudara, bukan nanti ketemu lagi Senin, ya. Hari Kamis kita masih akan lanjut dengan Design Sprint tahap selanjutnya, ya. Jadi masih ada waktu untuk Anda mempertajam lagi, membuat lebih detail lagi untuk pekerjaan di masing-masing tim. Jadi siapkan waktu untuk meeting bersama timnya, mau online, ya, oke. Mau offline, mungkin bisa lebih bagus offline, cuman jangan lupa tetap jaga protokolnya, ya. Ya, pakai masker, jaga jarak, ya. Nah, saya harap sampai masuk ideation, ya, sampai masuk ideation, itu Anda sudah bawa konsep yang betul-betul matang. Ya, oh, sorry, bukan matang. Maksudnya yang betul-betul sudah real. Inilah yang akan Anda jalankan. Karena matangnya itu sebenarnya setelah ideation itu baru bisa dibilang matang, gitu. Karena nanti di ideation lagi akan diasah lagi di situ. Nah, ada tim yang saya sudah ingatkan, siapa, segitiga pemuda, bahwa jasa itu tidak masuk dalam ranah kita. Jadi jasa desain, jasa web development, jasa apa lagi, itu tidak masuk dalam ranah kita. Kalau Anda, saya sudah pernah sampaikan, kalau layanan jasa seperti itu, kita tidak perlu kajian seperti ini. Tidak perlu desain sprint, tidak perlu ideation, tidak perlu panjang ceritanya. Ya, Anda cukup marketing, sebarkan portfolio, selesai. Ya, mungkin ada metode-metode khusus untuk bisa laku, tapi bukan di sini, bukan dalam program kita. Jadi, Anda harus merumuskan produk. Ya, produk, bisa saja jasa, tapi produk jasa yang seperti apa. Bukan yang terlalu luas seperti jasa desain web, jasa desain grafis, jasa apa, bukan seperti itu. Ya, itu makanya tadi konsepnya ngambang. Ya, konsepnya ngambang. Susah mau merumuskan apa sebenarnya problem yang Anda mau selesaikan, dan goalnya apa. Kemudian sampai masuk ke kategori, itu jelas tidak bisa dirumuskan. Kenapa? Karena layanan Anda terlalu luas. Ya, jadi masih ada waktu untuk Anda ramu kembali. Ramu kembali bersama timnya. Betul-betul lihat problemnya apa, masyarakat seperti apa yang akan Anda bantu, kemudian layanan seperti apa yang akan Anda sediakan. Oke? Kalaupun nanti bisnis Anda jalan, kemudian Anda mau buka sampingan dengan Birojasa Pengembangan Aplikasi, misalnya, atau desainnya, silahkan. Tapi pendekatannya berbeda dengan pendekatan yang kita lakukan di kelas ini. Ya? Oke? Saya kira itu yang untuk hari ini yang bisa kita jalankan. Mudah-mudahan Anda bisa merespon dengan baik. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan dengan serius. Ya? Kita akan lanjut masih dengan desain sprint sesi ketiga pada hari Kamis, seperti biasa jam 9 pagi. Oke? Saya kira untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ahyar atas waktunya, dan untuk saudara-saudara mahasiswa, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tetap ingatkan komitmen dan keseriusan Anda. Ya? Langkah Anda ke belakang semakin beresiko. Jadi, kalau Anda tidak serius dari sekarang, itu mungkin Anda akan dirugikan. Bukan Anda sendiri, tapi tim Anda. Oke? Cukup untuk hari ini? Ya, tanya-jawab bisa di grup. Tapi tanya-jawabnya yang betul-betul ini ya, jangan tanya yang, apa lagi namanya, apa, yang non-teknis, konten, konten ya, lebih ke konten. Bisa juga di classroom, apa, di classroom ada forum diskusi itu, tidak ada yang manfaatkan. Kalau nanya lebih panjang, silakan ditulis di classroom, barangkali lebih nyaman, dan di situ juga ada, Pak Ahyar bisa pantau. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa hari Kamis. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.